Hai semua, kali ini aku mau buat mushroom kiss. Kiss ini sangat mudah buatnya dan enak banget. Bisa dikombinasikan apa aja. Yuk kita lihat cara buatnya. Selamat datang di channel Bimberini Kitchen. Pertama-tama kita tumis bahan isinya dulu. Satu sendok makan margarin dan dua sendok makan minyak zaitun. Satu bawang bombay yang disincang. Tumis sampai wangi dan layu. Setelah bawang bombay layu, masukkan dua siung bawang putih yang dicincang halus. Lalu tumis sampai wangi. Setelah bawang putih wangi dan layu, masukkan pula 250 gram mushroom yang diiris tipis. Lalu tumis sampai matang, kira-kira 5 sampai 10 menit. Aku menumisnya kira-kira 7 menit. Oke, sampai layu seperti ini. Sudah oke. Lalu sisihkan. Sekarang kita buat bahan dasar untuk case. 280 gram terigu, 1 sendok teh garam, 170 gram butter yang dingin sekali, dipotong dadu. Lalu dimasukkan ke food processor, sampai adonan berbukir halus. Lalu masukkan secara bertahap 6 sendok makan air. Lalu masukkan secara bertahap 6 sendok makan air. Setelah adonan menyatu, lalu keluarkan adonan dan tutup dengan plastik. Disimpan dalam kulkas kira-kira 30 menit. Setelah disimpan 30 menit di dalam kulkas, taburi talenan untuk menggilas ini dengan terigu. Taburi juga adonan sedikit dengan terigu. Taburi juga adonan sedikit dengan terigu. Tipiskan adonan kira-kira setengah sentimeter. Sampaieur. lalu gulung dengan rolling pin dan taruh di atas loyang yang berdiameter 24 cm loyang ini bisa dilepas bawahnya lalu tekan-tekan bagian pinggirnya dan potong bagian sisa diatasnya kira-kira seperti ini tusuki permukaan adonan dengan sendok garpu dan alasi permukaannya dengan baking paper dengan cara meremasnya dan tekan-tekan permukaannya agar nanti ketika dipanggang tidak bergelombang dan diberi juga kacang-kacangan atau seperti aku ini kacang-kacangan dan juga diberi beras agar tidak bergelombang dan kokoh dan di oven selama 15 menit dengan suhu 175 derajat celcius sementara memanggang kita buat bahan isinya 3 butir telur 240 ml krim 1.4 sendok teh merica 1 sendok teh garam 1 sendok teh oregano 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh garam dan 1 sentok teh garam 1 sendok teh garam aduk-aduk sampai tersampur rata dan sisihkan Setelah 15 menit dipanggang, keluarkan kacang-kacangan tadi Dan panggang lagi selama 15 menit Setelah 15 menit, kira-kira penampakannya seperti ini Lalu taruh tumisan jamur tadi di atasnya Ratakan Dan taburi juga kaju ya parut gruere Atau kaju apa saja Dan tuang saus yang sudah kita buat tadi Dan panggang 175 derajat celcius selama 30-35 menit Atau golden brown Setelah kis matang, keluarkan dari loyang Dan mushroom kis ini siap disajikan Nah mudah bukan? Cara buatnya kalian juga bisa memvariasikan dengan macam-macam sayuran lainnya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya Daaah Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video berikutnya Sampai jumpa di 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 video berikutnya